bismillah assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh teman-teman ini ada alat taruh untuk penyembelian iwan korban khususnya sapi dan kerbau kalau kambing tidak bisa nih alatnya modelnya seperti box seperti ini tapi bisa dibuka dilepas juga apa namanya di meh dirangkai lagi nanti-nanti sapi atau hewannya dimasukkan ke dalam kemudian di tali menggunakan tali beban tak di truk biasanya dipakai truk itu untuk menali beban itu yang ada apa namanya kancingan rek rek-reknya itu nah setelah masuk di situ kemudian sap talinya di lempar ke atas sapi kemudian dimasukkan ke bawah jadi yang di tali ini dada bagian atas sama perut bagian bawah nah setelah di tali rek-rek-rek baru kacingannya di lepas kacingan dilepas baru nanti ditarik di tarik ditidurkan berentangkan kita amati ini sapinya sudah masuk setelah dimasukkan sapinya iya maaf ini masih baru semua alatnya juga baru masih pertama ini perdana juga tenaganya juga masih perdana belum profesional jadi masih uji coba ini setelah dimasukkan ditutup lagi yang depan pintunya belakang tutup lagi itu itu bisa dibuka dilepas itunya kedua-duanya bisa dilepas nah kemudian dimasukkan tali masukkan tali kalinya dilempar di atas sapi kemudian di tarik lewat bawah kemudian di ya dikencengin menggunakan itu rek-rek-reknya tali beban di truk itu nah kalau tali tampar yang yang biru ini hanya untuk apa namanya biar nanti tidak terlalu berat bebannya untuk menumbangkan dan baknya ini setelah di kencangin dua-duanya depan dan belakang kita nanti tutupnya belakang dan depan depan nanti dilepas dan ada engselnya dan ditarik ke kiri dilentangkan dari sapinya tidur masih prosesnya nah seperti ini hasilnya nih jadi sapinya tidak begitu tersiksa ya kayak di apa ya tali gitu aja perutnya tapi tidak begitu tersiksa kayaknya sapinya juga tidak bergerak apa-apa nih sejak awal tidak merasa sakit tidak merontak-rontak itu hanya diam saja atau atau diamnya karena tidak bisa berbicara karena maksudnya sapi juga tidak tahu saya mau diapakan begitu nah ini sapi terdiam terus ya tidak tidak merontak-rontak kalau sakit itu biasanya ya pengen melepaskan begitu tapi kayaknya tidak ya tenang aja tapi ya ya Hai teman-teman ini posisi di Masjid al-Barokah di Satpok Babatan Polorogo tapi masih perdana ini menggunakan dengan alat ini tenaga yang juga belum profesional masih kecobaan saya akan bila kita coba berhasil ini yang pertama selesai selesai ini bisa langsung ditarik ke tempat penyembelian bisa ditarik ke tempat penyembelian ada rodanya masih belum seperti yang berhasil profesional profesionalnya sesejati saya sakit saya tapi enggak terasa ini yang terusai tahu terangkat tempat penyembelian ya 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 kakinya juga tidak diikat aja Hai korot sama dadanya diikat jadi tidak bisa bergerak keparan nah ini sapi kedua sabi kedua itu mestinya mestinya setelah mengambil pengalaman sapi pertama ini mestinya harisnya lebih bagus tapi ini apa malah bisa ketimbang berlawanan sama arah mestinya ke arah sana itu terlalu kenceng nariknya nah terlalu kencangan ini sapi kedua karena saat pertama sukses sampai kedua malah harusnya ditarik keluar tapi malah jatuh yang atas tadi apa terlalu kencang nariknya hanya sekedar supaya mengurangi betan tenaga yang yang sana sebenarnya sih cuman terlalu kencang nariknya hai 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 nengis api selanjutnya sampai ketiga ketika agak-agak kecil-kecil mahal ini Hai karena ini ada PKM ini nah untuk sapi ketiga ah no selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati